Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pelajaran tentang amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kemarin sudah disampaikan ayat di dalam surah Al-Ahzab Ayat yang ke-35 ya Yang menerangkan macam-macam amalan-amalan Dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah Untuk laki-laki dan perempuan Yaitu Ini ya yang pertama Ini mengacu Ini loh Surat Al-Ahzab Surat Al-Ahzab Ayat 34 ya Ini loh ayatnya A'udhu billahi minasyaitanirrajim Inna al-muslimin wal-muslimati wal-mu'minin wal-mu'minati wal-qonitin wal-qonitat Wal-sadiqin wal-sadiqat wal-sabirin wal-sabirat wal-khashi'in wal-khashi'at wal-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat Wasa'imina wasa'imati wal-khafidhin afurujahum wal-khafidhin afurujahum wal-khafidhati wal-zakirin allaha kathira wal-zakirat Ini ayat dipakai dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Salah seorang ulama besar bermadhab syafi'i Imam Nawawi itu bermadhab syafi'i Bukan bermadhab hambali Kalau sholat pakai kunut ya Kacubuhnya Ulama besar Imam madhab syafi'i ini menjadikan ayat ini sebagai dalil Bahwa amalan sehari-hari Rasulullah SAW itu adalah antara lain selalu berdikir Oh jangan tanya dikirnya Rasulullah SAW Kita ini enggak ada apa-apanya Saking banyaknya dikir-dikir Rasulullah SAW Sampai Imam Nawawi pun menulis kitab yang terkenal yang diberi nama Al-Adhkar Dikir-dikir Ada yang sahih, ada yang khasan, ada yang do'if di dalam kitab tersebut Oleh Syekh Albani sudah ditahkik, sudah dipisahkan mana yang sahih, mana yang do'if Ada lagi ulama belakangan yang menulis buku mengkoreksi kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi sudah ditetapkan dalam bahasa Indonesia Judul bukunya Buku Putih Al-Adhkar Saya punya bukunya itu Jadi sudah dipisahkan yang do'if-do'if sudah enggak dimasukkan Kenapa Imam Nawawi masih mencantumkan dikir-dikir yang berdasarkan hadis yang do'if Karena menurut pemahaman beliau Orang mengamalkan hadis do'if itu boleh Asal do'ifnya bukan mungkar Bukan do'if yang sampai tingkatan mungkar atau sampai tingkatan apa itu namanya yang hadis palsu itu Tidak sampai tingkatan yang maudu Kalau yang maudu bang mungkar jangan dipakai Tapi kalau yang do'if enggak apa-apa Menurut Imam Nawawi begitu Karena itu hadis Cuma sanatnya do'if Jadi ketika kita mengamalkannya Tidak boleh punya keyakinan bahwa ini diamalkan oleh Rasulullah Itu saja syaratnya Bukan hadis yang mungkar Bukan hadis yang palsu atau maudu Dan ketika mengamalkan tidak boleh Ada keyakinan bahwa Rasul begini nih Tidak boleh karena do'if Cuma karena itu baik bunyinya bagus Lalu sayang Mau dibuang sayang Hadis do'if itu Pak Hadis yang do'if Itu masih lebih berguna Masih lebih baik Daripada omongan presiden Jauh lebih baik hadis do'if Asal tidak mungkar Tidak maudu Tapi kalau mungkar atau maudu jangan Contoh hadis do'if Yang kita sering tahu Setelah berwudu Rasulullah SAW berdoa Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Itu ada tambahannya Allahumma ja'alni minat tawabina Wa ja'alni minal mutatuhirin Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Bunyinya cuma sampai disedi Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Titik Tapi dalam riwayat Imam Tirmidhi Ada tambahannya Tambahannya Allahumma ja'alni ya Allah Jadikanlah aku minatawabina Dari golongan orang-orang yang bertobat Sudah bertobat Wa ja'alni dan jadikanlah aku ya Allah Minal mutatuhirin Dari golongan orang-orang yang telah Mensucikan diri yang sudah suci dari dosa Itu kan bagus doa itu Saya bilang tadi Walaupun doaif hatisnya Masih lebih baik isi hadis doaif tadi Daripada omongan presiden Kalau sampian lebih menghargai presiden Daripada doaif salah Ya Karena omongan presiden itu Tidak mengandung ibadah Ya Tidak mengandung Tidak menghasilkan pahala Kecuali presiden yang beriman Nah Kalau presiden yang beriman Lain Nah kita punya presiden Enggak tahu itu beriman apa enggak Kita enggak tahu Secara zohir Ya kelihatannya beriman Secara batin Hanya Allah yang tahu Sedangkan kita diajari oleh Rasulullah SAW Sesungguhnya kami ini melihat seseorang Berdasarkan dohirnya Tidak melihat batinnya Ada orang sholat Oh muslim dia itu Kita melihatnya ini orang ini sholat Muslim dia Orang lain yang tahu tentang dia Ini bukan orang Islam ini Masih menjadi pura-pura saja Saya tahu ini Ini agamanya bukan Islam Saya tahu itu tetangga saya kok Tapi dia sekarang Mungkin dia sudah bertobat Sudah masuk Islam Sudah Enggak orang kemarin aja Masih ke gereja Misalnya kayak begitu Saya enggak pernah tahu Kalau dia itu Masuk Islam Tetangga saya ini Itu yang tahu Dan kita enggak tahu Yang menghukumi secara dohirnya saja Dia sholat muslim dia Karena masalah batin Masalah hati Itu kita tidak bisa menghukumi orang Itu urusannya Allah Nah saudara kembali ke sini ya Saudara sekalian Ini ayat ini Menerangkan tentang siapa saja Yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Di akhirat nanti Dan siapa yang akan mendapatkan surga Ajro naziman ini Pahala yang besar Maksudnya surga Karena di akhirat itu Enggak ada pahala Kecuali surga Dengan segala kenikmatannya Dengan segala tingkatannya Nah lalu Imam Nawawi Ibn Abbas Menerangkan ayat ini Dengan rincian Seperti yang Kemarin sudah kita Sebutkan Bahwa yang akan mendapatkan Ampunan dari Allah Dan bisa mendapatkan surga Adalah orang yang muslim Innal muslimina wal muslimat Sesungguhnya orang-orang muslim Laki-laki dan perempuan Dua-duanya dapat Laki maupun perempuan Ya ini islamu zohir Islam yang secara zohir Itu akan mendapat Kata Ibn Abbas ini Terus yang kedua Islamul batin Islam yang Sudah sampai ke dalam batinnya Islamnya bukan hanya di mulut Sudah sampai ke dalam hati Ini disebut sebagai Al-Mu'minun Orang-orang beriman Jadi orang-orang beriman itu Orang-orang beriman itu Orang-orang beriman itu Kedudukannya lebih tinggi Daripada orang muslim Orang muslim itu Orang yang sudah bersahadat Orang-orang mu'min Orang yang sudah bersahadat Dan menjalani Islam Dengan baik Dan benar Lalu yang ketiga Orang-orang yang tunduk Orang-orang yang tunduk itu Maksudnya adalah Orang-orang yang amalannya Ajek Amalannya rutin Terus menerus Solatnya terus menerus Dikerjakan Sesuai dengan aturan Yang diajarkan oleh Allah Dan Rasulnya Amalan-amalan hariannya Juga turutin Sudakohnya rutin Ajek Istiqomah Ngaji juga rutin Kamu ngaji kok tiap hari Ada larangannya Enggak ada larangannya kan Perintahnya ada Seluruh berdikir tiap hari Dengan dikir yang banyak Kita ngaji ini Dalam rangka berdikir Orang kalau belum tahu Namanya dikir Dia cuma Subhanallah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Padahal kemarin sudah dijelaskan Dan para ulama mengatakan Yang namanya dikir itu Bukan hanya Berdikir Dengan dikir-dikir Yang diajarkan oleh Rasul Bukan hanya itu Tapi mempelajari Yang halal dan haram Itu termasuk dikir Mempelajari Al-Quran Itu termasuk dikir Mempelajari Sunnah Nabi Sunnah Rasulullah Itu termasuk dikir Membahas Bagaimana cara kita Berjual-beli Bagaimana caranya Kita menikah Itu Dikir itu Cari duit Yang halal Itu dikir Tapi kalau cari duit Enggak peduli halal atau haram Itu bukan dikir Ini yang ketiga Orang yang tunduk Yang keempat Orang yang jujur Jujur Dalam omongan dan amalan Jadi kita berusaha Jujur dalam perkataan Dan perbuatan Omongan kita Dengan perbuatan kita Mestinya diserasikan Kalau kita Omongannya Omongannya yang baik-baik Amalan kita juga Yang baik-baik Itu ya Kenapa Karena Asli deku Kejujuran itu Kata ulama Kata Ibn Abbas Huwa-huwa ala matun alal iman Itu adalah tanda Yang menunjukkan kepada iman Jadi orang yang beriman itu Mesti jujur Berbicaranya Benar Tapi Nabi kita sering Kalau mau khutbah itu Selalu membaca ayat Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian semua Kepada Allah Salah satu caranya Bertakwa adalah Berkatalah kalian Dengan benar Dengan jujur Apa namanya Kalau kamu mau beriman Dan selalu jujur Dalam perkataan Dan perbuatan Apa yang akan didapat Yuslihlakum A'malakum Allah akan memperbaiki Amal-amal kalian Dan Allah akan mengampuni Dosa-dosa kalian Yuslihlakum A'malakum Ya benar ya Ya itu ya Jadi Kejujuran itu menunjukkan Kepada keimanan Kalau orang beriman Mestinya jujur Kalau orang Islam Bisa Bisa enggak jujur Tapi kalau sudah beriman Enggak bisa Enggak jujur Harus jujur Terus yang kelima Konitat Orang-orang yang sabar Baik laki-laki Maupun perempuan Itu juga akan Mereka ampunan Dan surga Yang keenam Orang-orang yang khusuk Baik laki-laki Maupun perempuan Khusuk Ya ini Attawadu Ini kemarin Malah membaca Ya ini sebagai koreksi Rekaman yang lalu Ulama ini Omongan Ibn Abbas Kalau saya tidak Salah menukilnya Ini orang yang khusuk itu Orang adalah Orang yang tunduk Wa tawadzu Dan merendah Lillahi ta'ala Kepada Allah ta'ala Jadi orang yang khusuk itu Bukan hanya orang yang Sholatnya khusuk Allahu Akbar Kemudian enggak ingat apa-apa lah Kecuali Allah Dan itu sulit loh itu Pak Kadang-kadang kita Allahu Akbar Ingat Aduh tadi saya Naruh sayur di kompor Belum kumatikan Kadang-kadang Begitu ya Pak Nah makanya ulama memberitahu Bahwa orang yang khusuk Kalau menurut ayat Al-Quran Al-Khasiun Orang-orang yang khusuk itu Orang-orang yang khusuk adalah Orang-orang yang yakin Bahwa dia akan bertemu Dengan Allah Tuhannya Rabbinya Dan dia yakin Bahwa dia akan kembali Kepada Allah Nah itu orang yang khusuk Tapi ulama menjelaskan juga Bahwa khusuk Dan merendah kepada Allah Al-khusi'ina wal-khusi'at Orang laki-laki yang khusuk Dan perempuan yang khusuk adalah Laki-laki yang Merendah kepada Allah Ta'ala Al-khusu'u wa ta'wadu'u Tunduk Dan merendah Kepada Allah Ta'ala Bilkolbi waljawari Dengan hatinya Dan dengan anggota badannya Jadi anggota badannya ini Diajari Untuk tunduk kepada Allah Mata Digunakan untuk melihat yang halal Yang baik-baik Satu ketika Ketika melihat yang tidak halal Kita ketemu Di jalan nih Naik mobil kah Naik motor kah Jalan kaki kah Berpapasan dengan perempuan Gak berjilbab lagi Wah Menurut Kebanyakan orang Cantiknya nih perempuan Putih Kayak angsa Mengkilat Kayak Sepatu yang habis disemir Terus Terus Karena jalan kaki Teng 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 Gitu ya Terus yang matanya laki ini Melihat ini nih Sampai nabrak tiang listrik Nah Nabi Mengajari kita Anadrotul Ula Laka Wassani Alaika Ketika kamu Ketika kamu ketemu Dengan seseorang Yang menakjubkan Kamu Wanita Yang mau Buat takjub Kamu Kecantikannya Kamu hanya Boleh melihat Satu kali aja Oh Gak sengaja kok Pasan tes gitu Nah itu untuk kamu Itu hadiah untuk kamu Wah Alaika Selani Kalau kamu kemudian Melirir lagi Siapa tadi ya Nah itu kamu Berdosa Sudah Pandangan yang kedua Ini berdosa Dulu saya Waktu masih muda Belum tahu Yang begitu-begitu pak SMA itu Belum tahu Yang begitu-begitu Belum ngaji aku kok Sekolahnya Di sekolah katolik Sekalian Wah Sudah Jadi orang yang khusus Itu orang yang Tunduk dengan hati Dan anggota badan Yang ketujuh Walmutasodikinal Walmutasodikot Dan laki-laki Yang suka bersedekah Dan perempuan-perempuan Yang suka bersedekah Al-at-tasad Yang dimaksud bersedekah Adalah Sedekah dengan Ini At-tasad Duku bilmal Bersedekah dengan Harta Wal-ihsan Dan dengan kebaikan Jadi saya ngajar Gini nih Saya sedang bersedekah Ini Sudah enggak dibayar Kalau dibayar Ya bayarannya itu Pahalanya ya bayarannya Pulang dikasih amplop Ini pak Wah Pahalanya hilang Dapatnya ya amplop Itu tadi Imanuhum Fi amplopihim Iman mereka ada di amplopnya Kalau enggak dikasih amplop Marah-marah dia Ini loh Ada mantan pendeta ini Pak Ridwan Luhut Binsar Panjaitan Eh Bukan Pak Ridwan Panjaitan Satu fam Satu marga Dengan Luhut Binsar Panjaitan Tapi dia masuk Islam Dulu pendeta Tukang Nyari orang Islam Dikristankan Sekarang kapok dia Sekarang Sekarang Ngasih tahu kita Dan saya mendengar ini Bukannya dari Pak Ridwan Dari Moko Ginta Almarhum itu Yang orang Depok Pendeta Mantan pendeta ya Nah Itu juga pernah datang Ketempat misi kita ini kan Nah Dari Deliau Saya sudah pernah dengar Tambah lagi Ustadz Yahya Waloni itu Wah Tambah ganas lagi itu Itu Mantan Gurunya pendeta Pendeta Sampai dia tantang Mana sini Pendeta Siapa yang mau Berdebat dengan aku Datangkan Kalau cuma pendeta Kecil-kecil Yang gurunya Gurunya pendeta Dia dulu gurunya juga Jadi Saudara Ini Apa Namanya Orang Orang itu Beramal Mestinya Bukan karena Dunia Bukan karena Pangkat Bukan karena Jabatan Bukan karena Uang Ada atau Tidak ada Uang Saudara Wajib Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Untuk apa Untuk diamalkan Kan sudah ada Kiai Emangnya kita Suruh jadi Kiai semua Kita suruh jadi Ustadz semua Siapa bilang Ngaji Itu untuk Jadi Kiai Atau untuk Jadi Ustadz Enggak Ngaji itu Untuk semua orang Bukan hanya Para Ustadz yang Wajib ngaji Atau para Kiai Orang awam pun Wajib Yang mewajibkan Allah Bukan aku Ini Sedekah Itu termasuk Yang mendatangkan Ampunan Dan Surga Yang berikutnya Orang yang Suka berpuasa Baik laki-laki Maupun perempuan Itu yang Kedelapan Yang kesembilan Nah ini Maksudnya Ada tulisan Tapi di kitab Aslinya Enggak ada tulisannya Aku enggak berani Ini nambah Yang kesembilan Yang kesembilan Itu adalah Wadzakirinallaha Ini yang kesembilan Ini yang kesembilan tadi Ayatnya Yang di atas tadi Ada sembilan macam orang Yang akan diberi oleh Allah Ampunan di akhirat nanti Dan akan masuk surga Nah kita menjadi salah satu saja Sudah cukup Apalagi bisa menjadi semuanya Muslim Ya Mumin Ya Apalagi Konitin Ya Soimin Ya Lebih besar lagi Dapatnya Lebih mudah lagi Mendapatkan surga Dan ampunan dari Allah Jadi yang terakhir ini Wadzakirinallaha Kasiro Ingat loh Pak Dalam ayatnya ini Bukan hanya berbunyi begini loh Bukan Wadzakirinallaha Ada tambahannya di belakang ini Kasiro Dan orang-orang laki-laki Yang berzikir kepada Allah Dengan banyak Zikirnya banyak Ingatnya banyak Kalau ingatnya sekali-sekali Atau ingatnya sedikit Enggak termasuk Itulah sebabnya Nanti dalam pelajaran ini Kita akan Akan ditampilkan sini Zikir-zikir apa saja Dan amalan apa-amalan apa saja Yang dikerjakan oleh Rasulullah S.A.W Sehari semalam Oh munting Sampian Kalau orang Solo bilang Munting Mabok Sampian Enggak kuat Mengamalkannya itu Masya Allah Luar biasa Rasulullah S.A.W Karena memang Rasulullah S.A.W Itu hidup untuk mencari Akhirat Pak Kalau kita kan hidup Mencari Masih dua Cari dunia dan akhirat Iya kan Iya Ngaku saja Ngaku saja Dia bilang Enggak aku sekarang cari akhir saja Ah Pak Enggak Cari dunia juga Aku yang ngomong ini juga Termasuk Masih praktek cari duit Untung-untung saja Bekerja mencari duit itu Diperintah oleh Allah Jadinya Alhamdulillah Allah tidak melarang kita Bekerja mencari uang Bahkan diperintah Tapi syaratnya Sholat dulu diselesaikan Ngaji dulu Baru cari duit Ini kadang-kadang orang enggak begitu Cari duit terus Waktu untuk mencari duit itu lama sekali Waktu untuk sholat sama ngaji sebentar saja Itu kita Kalau Rasulullah enggak gitu Rasulullah itu setiap gerak langkahnya Setiap tutur katanya Itu mengandung pahala semuanya Menghasilkan pahala semuanya Ini Orang yang berdikir disebutkan dalam Keterangan ini Penjelasan dari kitab ini Yang kesembilan adalah Orang yang banyak berdikir kepada Allah Dalilnya apa? Ini ulama ini mengatakan Waruwina Dan telah diriwayatkan kepada kita semua Kepada kami Fi di dalam Sohihi Muslim Kitab Sohih Muslim Hadis Sohih Muslim Sahabat Nabi ini berkata Rasulullah pernah bersabda Sahabat Sahabat Al-Mufarridun Telah mendahului kita Al-Mufarridun Al-Mufarridun sudah duluan Sudah pergi duluan Masuk surga duluan Mereka para sahabat yang mendengar Nabi Muhammad bersabda begitu Bertanya mereka Berkata karena mereka tidak mengerti Dan apa itu yang namanya Al-Mufarridun Wahai Rasulullah Kalau engkau mengatakan Akan mendahului Masuk surga Orang-orang Mufarridun ini Rasul menjawab Orang yang zikir Kepada Allah Dengan zikir yang banyak Wadzakirotu Dan perempuan-perempuan Yang berbanyak berdikir Jadi Banyak berdikir saja Sudah bisa menghasilkan Ampunan Allah Dan menghasilkan Masuk surga Di akhirat nanti Tuh ya Ini sudah selesai Lalu diterangkan di sini Dan sungguh telah Dipersilisikan Tentang hal itu Ada yang mempersilisikan Tentang masalah Banyak berdikir ini Kalau Ibn Abbas Ibn Abbas berkata Berkata dalam rangka Menanggapi orang Yang mempersilisikan Tentang Berdikir ini tadi Lalu beliau Ibn Abbas mengatakan Al-Muradu Yang dimaksud Yadzikurun Allah Mereka berdikir Kepada Allah Wadzakirin Allah Kasirot Wadzakirot Ayatnya kan begitu kan Laki-laki yang banyak Berdikir kepada Allah Dan perempuan-perempuan Yang banyak berdikir Kepada Allah Itu orang-orang Berselisih pendapat Berdikir ya Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Wallahu akbar Wala kuwala ilaha Itu Yang lain mengatakan Enggak Aku pernah dengar Keterangannya Agak seperti itu Nah Ibn Abbas Kemudian Datang Ngasih tahu Ini ya Kalian semua Memperdebatkan Masalah itu ya Al-Muradu Yang dimaksud Oleh ayat Allah Ada bahwa mereka Yang berdikir Kepada Allah Dengan dikir yang banyak Baik laki-laki Mau perempuan Yang dimaksud Berdikir adalah Yadhkurunallah Mereka berdikir Kepada Allah Ingat kepada Allah Fiat bari Solati Di belakang Setiap kali Solat lima waktu Jadi saudara Kalau kita Habis solat lima waktu itu Subuh Duhur Asal Mahrib Isya Habis salam Jangan langsung Pergi Jangankan pergi Saudara Pindah dari tempat Solat Dia mundur Ke belakang itu Oleh rasul Dilarang kok Banyak kan orang Mas kita Enggak sadar Assalamualaikum Assalamualaikum Terus Mungkin dia gemuk Itu Sempit nih Mundur ke belakang Keluar dari Tempat dia Solat tadi Kemudian berdikir Itu disalahkan Alhamdulillah Jangan Jangan begitu Kamu tetap duduk Di tempat kamu Solat tadi Kamu salam tadi Berdikirnya disitu Jangan pindah Kenapa? Karena selama kamu Berduduk di tempat Kamu solat tadi Tidak bergeser Walaupun pinggangmu sakit Mantatmu sakit Itu Malaikat Mendoakan kamu Allahumma Fillah Warhamu Allahumma Fillah Warhamu Ya Allah Ampunilah orang ini Dan kasihannya dia Jangan masukkan dia ke neraka Masukkan dia ke surga Ampuni dia Didoakan kita oleh Malaikat itu Sampai Kita ngomong Sama orang di sebelahnya Atau kita pindah tempat Malaikat berhenti berdoa Jadi habis solat Jangan ngomong Sama temannya Assalamualaikum Eh Kabarnya gimana kamu? Belum Bilang astagfirullah Astagfirullah Langsung Kabarnya gimana? Perusahaannya gimana sekarang? Sudah berapa sekarang? Sawitnya sudah berapa hektare? Itu aku Aku paling jengkel Dengan yang paling gak suka Dan Alhamdulillah sampai hari ini Gak pernah ikut reuni Undangan reuni itu Mau reuni SD Reuni SMP Bahkan reuni Perguruan tinggi Saya pernah diundang Orang kok tahu Nomor telepon dari mana ini Orang ini Kawanku SMA SMA Katolik Merauke Saya dulu sekolah di SMA Katolik Merauke Papua sana Pak Sugeng Gimana kabarnya? Saya sebutkan namanya dia Perempuan sih namanya Lince Apa siapa itu? Lupa Kita mau ngadakan reuni ya Datang ya Reuni masih Tahun depan kok Masih berapa bulan lagi Kumpul-kumpul duit Nah saudara Naik pesawat dari Jakarta Ke Merauke itu Empat juta itu Pak Satu kali terbang itu Balik lagi empat juta Masa aku dari Solo Atau dari Sampit Kesana Berapa duit Tapi cuma untuk ketemu Ngomong-ngomong Ya gak jelas Jangankan reuni Pertemuan dokter Spesialis Sebelum masa corona ini Kan semua dokter spesialis Dari berbagai bidang Spesialis itu Ada perhimpunannya Ada organisasinya Yang mereka mewajibkan Kepada seluruh spesialis Setahun sekali harus mengikuti Pertemuan ilmiah nasional Dan empat tahun sekali Wajib mengikuti Kongres Dari perhimpunan dokter spesialis Yang tersebut tadi Empat tahun sekali Pemilihan ketua Ketua organisasi Setahun sekali wajib Pokoknya kalau tidak Nanti gak bisa memperpanjang surat izin praktek Gitu Pak Nah Kalau ketemu itu Pak Mesti Mesti nanyanya itu Bukan Bukan masalah Gimana anaknya sekarang Sudah pada pintar ngaji Atau belum Sudah pada pintar Gak ada pertanyaannya Kalau aku Pak Sini ditanya itu Gimana Pak Sugeng Wah Pak Sugeng Sudah lama ini ya Disampit nih Berapa hektar sudah sawitnya Dalam hati Dalam hatiku gundulmu Tanya kok Sawit Jangankan Seberapa hektar Satu hektar saja Aku gak punya kok Aku gak mau jawab Gitu aja Tanya kok Memang teman-teman yang lain Pada begitu Pada punya sawit Lalaupun sedikit-sedikit Punya Aku gak Gak tertarik Ada dua orang sudah Yang menjanjikan aku Akan diberi kebun sawit Dia minta KTP dari aku Pak Mau ya Pak ya Anu Dapat Sawit KTP aku diminta Ada dua orang sudah Tapi sampai hari ini Gak ada Yang pertama dulu Pak Sampai Mau ya Kumpulkan KTP Nanti dapat sawit Lima hektar Tapi bukan untuk sampean Sawitnya Cuma Hasil Panen sawit Lima hektar Nanti setiap bulan Akan di Berikan sampean Wah mau dikasih ya Mau aku Gak ada salah Saratnya Saratnya apa Pinjam KTPnya saja Karena aku kenal dia Orang baik Ya aku kasih Tapi sampai hari ini Mana Gak ada sawit datang Oh mungkin belum berbuah Masih nunggu Sepuluh tahun lagi mungkin Belum Belum panen Ya sudah Kembali ke sini ya Jadi Kita ini diajari oleh Allah maupun oleh Rasulnya ini Di belakang Sholat lima waktu Berfikir kepada Allah Rasulullah mengajarkan Habis sholat Rasulullah itu Pasti mengucapkan Astagfirullah 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 Itu yang dalam hadis Bunyinya begitu saja Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarakta ya dal jalali wal ikram Itu yang dari hadis Yang ketika aku sekolah Di sekolah umum Diajari dikirnya Gak begitu Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa alaihi yaudhu salam Wa hayi la nabi salam Dan terus-terus Apa macam-macam itu 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 tambahan-tambahan itu Aku gak tahu Dari mana itu asalnya Tapi ada Dalam buku dikir-dikir itu Ada Dan itu Diamalkan orang banyak itu Saya mengamalkan Apa yang pernah Saya lihat dalam hadis Ada hadisnya Bunyinya begitu Aku niru seperti itu Gak aku rubah-rubah Karena kenapa Gak boleh memang Apa yang sudah di ucapkan Rasulullah Gak boleh diubah-ubah Ada seseorang Di hadapan Rasul Dulu pernah kejadian Orang di hadapan Rasul Rasul mengajari Begini Kamu ucapkan ya Setiap pagi Rodi tu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya Tiga kali setiap Habis sholat subuh Dan tiga kali Sesudah habis sholat asar Orang itu terus menirukan Oh gitu ya Rasulullah Jadi kita mengucapkan Rodi tu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya Suatu ketika Orang mengamalkan Rasul mendengar Setelah selesai sholat Orang di sebelah Rasul ini Dekat Rasul ini Mengucapkannya Rodi tu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya Warasulah Di hadapan Nabi Cuma nambah Warasulah gitu saja Nabi dengar Eh jangan kamu tambah Aku ngajarinya Rodi tu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya Udah Lah engkau kan Rasul Ya Rasulullah Engkau kan Rasul Allah Iya tapi aku ngajarin nabi ya Pokoknya iya kamu itu Itu di hadapan Rasul Pak Orang ngubah saja Nambah sedikit Dan itu baik Menurut Kita kan baik Nabi kita Nabi Muhammad kan Bukannya nabi saja Tapi juga Rasul Nabi ngajarinya Rodi tu billahi robba Wabi muhammadin nabinya Ya sudah Jangan ditambahin Makanya sekarang Kita mulai Meneliti Belajar ini Dalam rangka Mengoreksi amalan-amalan kita Yang sudah Jalan kita lakukan Kita amalkan Dari kecil sampai tua Sekarang kita lihat Anda gak hadisnya Dalilnya Nah gitu loh Ini ya Yang dimaksud dengan Mereka berdikir kepada Allah Dengan dikir yang banyak adalah Berdikir di belakang Setiap kali Sholat lima waktu Yang kedua Wahudu Wahu Asiyah Dan berdikir di waktu Pagi dan petang Nah makanya ada Buku kecil tuh Buku dukir pagi dan petang Apa namanya Hisnul mu'min Hisnul muslim Pak Hisnul mu'min ya Nah Itu Benteng orang muslim Dikir banyak itu Di buku kecil itu Banyak dijual orang Dikir di waktu Pagi dan petang Ini Terus Bukan hanya itu Wafil mabaji Dan berdikir Di tempat tidur Jadi tempat tidur Pak Ketika kita mau tidur Atau ketika bangun tidur Rasulullah SAW Mengajari kita Dikir Rasulullah SAW Setiap pagi Bangun tidur Nanti kita tampilkan Hadisnya ya Beliau itu Kalau bangun tidur Pagi hari Duduk dulu Terus mengusap Mukanya Alhamdulillah Mata illa billahil aniyyil azim Robbih firli Itu rangkaiannya itu Terus beliau baru turun dari Tempat tidur Tapi beliau gak punya tempat tidur Kayaknya ya Beliau tidurnya di lantai Turun dari Bangun dari Tempat beliau Tidur tadi Terus beliau menuju kamar Kalau kita sekarang Ke kamar mandi lah Buang hajat Kencing ya Terus keluar Dari tempat beliau Buang hajat Terus berwudu Berwudu Setelah berwudu selesai Beliau Menghadap kiblat Baca doa Ashadu Allah Ilaha illallah Wadawulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni Kalau mau ditambah ya Kalau sampai saja juga boleh Mau ditambah juga gak apa-apa Allahumma ja'alni minatawabina Wa ja'alni minal mutatuhirin Lalu beliau Sambil melihat ke langit Membaca Sepuluh ayat terakhir Dari surat Ali Imran Itu setiap hari Pak Ada di antara surat Kuat setiap hari Bangunnya aja jam 4 kok Adanya jam 4 seperempat Gak ada waktu sudah Itu beliau sebelum subuh Beliau membaca 10 ayat yang terakhir Inna fi khulkis samawati wal ardi Wa akhtilafin layli Wa nari la ayatin liunil albab Alladina yadkuruna allaha Qiyamawakum udawwa ala junubihim Wa yatabakkaruna fi khulkis samawati wal ardi Rabbana Rabbana in Apa? Bukan Sambil melihat melangit Rabbana ya Allah Tidaklah engkau menciptakan langit itu Batilah dengan sia-sia Rabbana mahalakta hadabatila Subhanaka mahasuci engkau ya Allah Fakina azaban nar Maka selamatkanlah aku dari azab neraka Rabbana wahai Tuhan kami Innaka sesungguhnya engkau Mantu dekhilin nar Siapa saja yang engkau masukkan ke neraka Fakoda ahzaitah Maka sungguh itu artinya engkau telah menghinakan dia Rabbana wahai rob kami Wahai Tuhan kami Innana samikna Sesungguhnya kami telah mendengar Munadian seorang penyeru Yaitu Nabi Muhammad SAW Yunadilil iman Dia mengajak kepada iman Faamanna Lalu kami pun beriman Eh? Aminu Rabbana innana samikna Munadiyah Yunadilil iman Wahai rob kami Sesungguhnya kami telah mendengar Seorang penyeru Yang menyeru Mengajak kita Kepada iman An aminu Dia berkata Berimanlah kalian An aminu Bi robbikum Berimanlah kalian Kepada rob kalian Faamanna Maka kami pun beriman Terus? Rabbana Karena itu Maka Hapuskanlah Tutupilah Dosa-dosa kami Rabbana Rabbana Wahai rob kami Ampunilah kami Wa kafir'anna Dan tutupilah Dari kami Sayyiatina Kejelekan Kejelekan Kami Setiap orang kan punya Kejelekan Punya dosa Di masa lalu Dia berharap Nanti di akhirat Kejelekannya Tidak dibuka oleh Allah Di hadapan Seluruh mahluk Yang bagus Yang terakhir Yang tidak kalah Bagus Dan wafatkanlah kami Bersama orang-orang Yang baik Nah ketika kita Sedang kumpul-kumpul Mudah-mudahan kita Semuanya termasuk Orang-orang yang baik Ini mudah-mudahan Nah ketika kita Kumpul-kumpul Dalam Masih dalam Situasi Masih dalam keadaan Kita senang Kumpul dengan orang Baik-baik Orang yang mau Mengaji orang Atau para ulama Kita mau kumpul Dengan mereka Di saat itu Kita mati Itu kematian yang baik Matinya di saat Kita sedang Bersama ulama Yang cilaka itu Kalau saudara Pas kampanye Di lapangan Mendengarkan Tokoh politik Pedato Menggebung-gebung Sampai mati Di situ Mati bersama Orang yang Sedang berkumpul Membicarakan Membicarakan Masalah dunia Yang politik Itu kan banyak Tipu-tipunya Mana sih Politikus yang Tidak menipu Mbak Mungkin ada Saya tidak pernah tahu Tapi rata-rata Politikus itu Maaf-maaf ya Ini bukan menghina Bukan merendahkan Tapi rata-rata Politikus itu Ngapusi Kalau kata orang Solong Ngapusi Kalau orang Ngeramput Sudah banyak Buktinya Katakan Tidak Untuk Korupsi Korupsi Dan seterusnya Ya sudah Jadi begitu Saudara Di tempat tidur Rasulullah itu Bangun tidur Berdoa Banyak itu Sepuluh ayat itu Lumayan itu Pak Dan Nabi Membacanya Tidak seperti kita Sambil melihat ke langit Di luar Pak Bukan di dalam Kamar Keluar Habis itu Baru beliau Salat tahajud Jangan tanya Salat tahajudnya Nabi Al-Baqarah Habis Saturakaat Dibaca Kalau kita Habis Maropikal Allah Sudah panjang banget itu Nah Ya Berikutnya Wakul lama Dan setiap kali Kok kabur Oh enggak pakai kacamata Wakul lama Dan setiap kali Istai kodok Beliau bangun Minnaumihi Dari tidurnya Beliau juga Berdikir Di tempat tidur Mau tidur tuh Mau tidur Nabi itu Pak Kalau sudah di tempat tidur Beliau Baca ayat kursi Satu kali Baca surat Kul ya ayuhal kafirun Satu kali Kemudian baca Kul huwaullahu ahad Tiga kali Baca kul awud Tiga kali Kul awud Tiga kali Waktu beliau membaca Caranya Bismillahirrahmanirrahim Kul huwaullahu ahad Allahusma'ad Dan selesai Sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Kul awud Sambil mengangkupkan Kedua telapak tangannya Di depan mulutnya Begini Terus Kul awud Al-Ikhlas Al-Falak Al-Nas Selesai Terus beliau meniupkan Mulutnya ke tangannya Gitu Terus beliau usapkan Keseluruh tubuh Begitu Diulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim Kul huwaullahu ahad Allahusma'ad Bismillahirrahmanirrahim Kul awud Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul awud Binas Sampai tiga kali Baca beliau Baru Beliau Mengucapkan Subhanallah 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 Seperti waktu kita Sholat Tiga puluh tiga kali Alhamdulillah Alhamdulillah Tiga puluh tiga kali Allahu akbar Allahu akbar Tiga puluh empat kali Lalu beliau Merebahkan badannya Bismillahirrahmanirrahim 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 Lalu baca Allahumma aslam tu nafsi ilaih Wa wajah tu wajahia ilaih Wa wajah tu amri ilaih Roh batan Dan seterusnya Sampai selesai Sudah tidur Nah sebelum beliau Naik ke tempat tidur Beliau setiap malam Baca surat Apa itu Al-Hadid Sampai selesai Baca surat Al-Muluk Sampai selesai Baca surat Fusilat Sampai selesai Tiap malam Wuduh Luar biasa nih Rasulullah Masya Allah Lah aku Pura pulang kerja pak Kalau praktek ya Kalau pasiennya Cuma sekitar 20 Paling jam Setengah 8 Sudah pulang Kalau pasiennya 40 Apalagi sampai 60 Jam 9 Baru pulang Itu sampai di rumah itu pak Jangankan berdikir Ngitung duitnya Maaf 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 ya Ngitung duitnya Menata Itu ngitung Aku bisa ngantung Berapa tadi nih Ulangi lagi Duh Besok aku sudah ngantung Belum baca Quran Masya Allah Terus kapan Aku bisa kaya Rasulullah S.A.W. itu Astagfirullahaladzim Ya Allah Ini pak Rasulullah itu Bangun Mau tidur Baca dikit Bangun dulu pak Ini Wa kulama Dan ketika Dan setiap kali Hoda Beliau berpagi hari Awroha Atau bersore hari Maksudnya Ketika beliau berada di pagi hari Atau di sore hari Itu Apa namanya Berdikir Min manzilihi Dari tempat Beliau Dari tempat Tempat beliau Berada Zakarallaha Berdikir kepada Allah Setiap pagi dan petang Ini kata Ini kata Sahabat Ibn Abbas Sedangkan Muridnya Ibn Abbas Yang bernama Mujahid Waqala Mujahid Dan berkata Mujahid Ini tabiin Muridnya Ibn Abbas Ibn Mujahid mengatakan Layakunu Tidaklah orang Menjadi Minat Zakirin Allaha Kasi Termasuk orang Yang berdikir Kepada Allah Dengan zikir Yang banyak Kalau laki-laki Wa zakirati Dan dia tidak termasuk Kepada perempuan-perempuan Yang banyak berdikir Hatta Sampai Yaizkurullah Dia mau berdikir Dia berdikir Kepada Allah Koiman Dalam keadaan Duduk Dalam keadaan berdiri Wa koidan Dan dalam keadaan duduk Wa muttajian Dan dalam keadaan berbaring Jadi orang yang banyak berdikir itu Bukan hanya berdikir Di belakang setiap kali sholat Bukan hanya berdikir Kita akan tidur Dan ketika bangun tidur Bukan hanya berdikir Di waktu pagi dan petang Tapi setiap dia berdiri Berjalan Setiap dia duduk Setiap dia berbaring Dia berdikir kepada Allah Itu baru orang yang berdikir Kepada Allah Dengan dikir yang banyak Nah kita Gimana kita coba Naik motor Jangankan berdikir Baca Bismillah Jawa naik motor Kadang-kadang lupa kok Mau naik mobil Ketika kita naik mobil Atau ketika kita naik pesawat Ketika kita naik motor Ketika kaki kita Dinaikkan ke kendaraan itu Bismillah itu harus disitu dimulainya Bismillahirrahmanirrahim Naik tangga pesawat Bismillahirrahmanirrahim Naik sepeda motornya Bismillahirrahmanirrahim Naik mobilnya Naik sepedanya Nah ketika sudah duduk Di atas kendaraan Sepeda Atau sepeda motor Atau mobil Atau pesawat Tersenyum dulu Tersenyum Terus baca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiga kali Terus Subhanal ladhi Sakharolana hadha Wa makunnalahu mukrinin Wa inna ila rabbina Lamun kolibun Kalau perjalanannya panjang Sampai makan berjam-jam Atau berhari-hari Tambah lagi Allahumma inna nas'aluka Fi syafarina Hadha albirra Wa taqwa Wa minal amali Ma tarbo Allahumma Hawin alayna syafarona Wa atwi'anna bu'dahu Allahumma Antas sahibu Fis syafar Wal khalifatu Fil ahli wal mal Allahumma inna Saya kirim mbak doanya Ya Kalau kita mau naik Kalau naik sepeda motor Sampai ke situ ya Enggak usah yang doa ini Enggak usah lah Cukup yang Subhanal ladhi Sakharolana hadha Wa makunnalahu Itu sudah cukup Kalau cuma Ke warung sebelah Naik sepeda Atau naik sepeda motor Cuma ke toko Apakah pasar Itu ya Enggak usah pakai yang itu Nah ini yang kata Atok Wa kola Apa mujahid Wa kola atokun Atok Atok ini berkata juga Ini juga Tapi ini muridnya Ibn Mas'ud Atau mengatakan Man sholat sholawat Barang siapa yang Telah melakukan sholat Al-khomsa Yang lima waktu itu Man sholat sholawat Hilhomsi Siapa yang telah Melakukan sholat lima waktu Ya Bi hukukiha Dengan menjalankan Hak-haknya sholat Bahwa Maka dia Dahilun Masuk Fikau Fikau Lillahi Ta'ala Kedalam firman Allah Ta'ala Wadzakirin Alloha Kasihro Wadzakirot Jadi kalau menurut Atok Lebih mudah lagi Siapa saja Pokoknya Yang sholat lima waktu Dengan menjaga Hak-haknya sholat Jadi sholat lima waktu Dengan menjaga hak-haknya sholat Maksudnya Sholat lima waktu Dengan sempurna Sholatnya yang sempurna Takbir Dan mengangkat tangannya Ini hati-hati loh Pak Kadang-kadang kita tuh Kadang-kadang sholat tuh Allahu Akbar Yang sungguh-sungguh gitu loh Allahu Akbar Mau pilih pakai hadis yang segini Sedadak Sebahu Atau setelinga Boleh Terserah itu tiga-tiganya kan ada hadisnya semua Sama suka yang mana Ganti-ganti Boleh Sekali-sekali begini Sekali-sekali begini Terserah aja Tapi Diangkat tangannya kan Allahu Akbar Terus baca doa iftidah juga Dibaca Dan direnungi maknanya Baca surat al-fatihah Yang benar Surat al-fatihah tuh Lafalnya harus benar Kalau lafalnya masih salah Sholatnya gak diterima Pak Jadi al-fatihah itu Memang harus Harus betul-betul Bacaannya benar Betul Ya Jangan menjaga hak-haknya Rukunya juga yang benar Sujudnya yang benar Jangan cepat-cepat Sujud kayak Sholat kok Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tuk-tuk-tuk gitu Kayak kata Nabi Kayak ayam mematuk makanan Sujudnya itu Cepat banget Padahal kita sujudkan pelan-pelan Allahu Akbar Taruh dulu ini Anggota sujud yang tujuh ini Tulang Tulang anggota badan kita Yang tujuh nempel di tempat sujud Baca zikir Jadi Allahu Akbar Itu Allahu Akbar Itu belum baca itu Berhenti Diam dulu sebentar Baru Subhanakallahumma Rabbana Satu kali Boleh Lebih bagus Tiga kali Nah rata-rata Yang saya tahu ya Yang pernah saya ngikut Sholat berjamaah Di sampit ini Belum pernah Saya ketemu yang Sholatnya itu Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdi Allahumma Filih Tiga kali Rata-rata Satu kali itu pun cepat Subhanakallahumma Kalau enggak Tinggal sama imamnya Kita baru Kita baru mulai Subhanallahumma Baru sub Gitu aja Waduh Bagaimana Ustadz Kalau sholat di belakang Imam yang cepat sekali Enggak apa-apa Tapi lain kali Kamu jangan disitu lagi Sudah Tapi saat itu Kamu enggak apa-apa Sholat situ Kekurangan sholat kamu Yang nanggung dosanya Imam Oh hati-hati loh Imam-imam ini Nanggung dosanya makmum Sekian ini banyaknya Kalau makmumnya Banyak yang salah Dosanya dibebankan Kepada imam Kepok weh Hadhanaklul wahidi Ini semua adalah Nukilannya Imam al-wahidi Al-wahidi ini ahli tafsir Ahli ulumul quran Beliau punya kitab Asbabun nuzul juga Penulis kitab Asbabun nuzul Nah lalu Dalil yang berikutnya Selain ini tadi Ini Kok ini bukan nomor empat Wah Loh Ini ada ahad ya Enggak apa-apa ya Ada makanan ya Ada Tambahin waktunya Hadis berikutnya Waqqad ja'ah dan sungguh Telah datang Fi hadithi Abi Saidinil Khudriyi Telah datang sebuah hadis Yang diriwatkan oleh Imam Sahabat Nabi Abu Saidinil Khudriyi Kala Abu Said berkata Kala telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Perhatikan Pak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bilang apa Ini hadis-hadis Yang menerangkan Keutamaan Laki-laki Maupun perempuan Yang banyak berdikir Hadis yang pertama tadi Dia akan duluan Masuk surga Temannya masih di belakang Dia sudah duluan Assalamualaikum Bye-bye Dia masih antri disana Kita masuk surga duluan Yang kedua Yang kedua tadi apa Yang kedua Oh ini yang pertama Yang kedua ini Ini yang kedua Orang yang banyak berdikir Nabi bersabda begini Iza Apabila Aikodho Membangunkan Siapa yang membangunkan Arrojulu Seseorang laki-laki Apabila seorang laki-laki Maksudnya suami Membangunkan Ahlahu Keluarganya Atau istrinya Minalaili Di malam hari Tapi membangunkannya Bukan untuk yang lainnya Untuk apa Fasolaya Lalu keduanya sholat Untuk sholat Basam bersama-sama Atau sholat sendiri-sendiri Tapi Suami sholat Itu juga sholat Fasolaya Lalu keduanya sholat Aw atau Sholat Sholat Jadi Lafal hadisnya Ada yang sholaya Keduanya sholat Sehingga ada sebagian Ulama berpendapat Sholat tahajud Berjamaah itu boleh Ini dalilnya hadis ini Yang lain mengatakan Bukan itu bukan dalil Untuk sholat tahajud Bersama-sama Sholat itu sendiri-sendiri Kalau sholat wajib Fardu Subudu Rasul Mahathir Misa'ah itu Berjamaah Atau sholat yang ada Tuntunannya berjamaah Seperti sholat tarawih Itu berjamaah Sholat idul fitri Idul adha Sholat Ho'ib Sholat istisko Dan lain-lain Yang ada tuntunannya Berjamaah Ya berjamaah Nah kalau ini Tidak kata sebagian ulama Tapi sebagian yang lain Mengatakan boleh Berjamaah suami istri Hafalannya kurang Nah kalau ternyata Istrinya lebih banyak Hafalannya Bingung kan sampean Istrinya lebih banyak Hafalannya Imamnya Suaminya Hafalnya Terus Terus Sholat yang kedua Terus Itu lagi Bosan istrinya Aduh bang Ini terus yang dibaca bang Ya walaupun Tidak apa-apa Tidak dosa juga Tidak salah Masa salahnya Suaminya Kebanyakan kerja cari uang Tidak sempat Ngapalkan Quran Istrinya di rumah Sambil masak Sambil ngapalkan Al-Quran Hafalannya banyak Ya Lalu keduanya Sholat Aw sholat Atau sholat Salah seorang Dari keduanya Rok atah ini Sholatnya Dua rekaat Jamian Jamian Nah ini karena ada kata-kata Jamian Bersama-sama Makanya ini dipakai oleh Sebagian ulama Sebagai dalil Boleh Sholat Tahajud Berjamaah Sama istri Suami istri Boleh Ini dalilnya Siapa Laki-laki yang membangunkan Istrinya di malam Lalu keduanya Sholat Berjamaah Sholat Dua rekaat Saja Sholat Dua rekaat Saja Pak Tahajud Kutiba Dicatatlah Kedua rekaat Tadi Kedua orang Tadi Sholat Tahajud Yang cuma Dua rekaat Sekali Saja Sudah Dicatat Minat Zakirina Eh Fit Zakirina Kedalam Golongan Orang-orang Yang Berzikir Allah Kepada Allah Kasih Rond dengan Banyak Wadzakirati Dan Sudah termasuk Perempuan Yang Banyak Berdikir Ini Dalilnya Bagaimana Supaya kita Termasuk Orang Yang Banyak Berdikir Malam Sholat Tahajud Bareng Bareng Suami Istri Suami Sholat Istrinya Juga Sholat Atau Suami Istri Yang Bangun Duluan Bangunkan Suaminya Terus Sholat Berjamaah Boleh Sendiri Boleh Tapi Disini Tuntunannya Berjamaah Nah Kalau Suami Istri Sholat Berjamaah Tahajud Bareng Bareng Dia Sudah Termasuk Orang Yang Banyak Berdikir Kepada Allah Ini Hadis Riwayat Abu Dawud Hadisun Mashurun Ini Adis Yang Mashur Yang Terkenal Rawahu Abu Dawud Yang Telah Meriwayatkan Hadis Imam Abu Dawud Wan Nasa'iyu Dan Imam Nasa'i Wa Ibnu Majah Dan Imam Ibnu Majah Fi Sunanihim Dalam kitab Sunan mereka Nah Lalu Sekarang ini Waduh Masih ada pasal lagi nih Pasalnya masih ada berapa ini pasalnya Ini pasal ini Masih ada lagi satu Sudah Tinggal dua pasal lagi Pak Pasal yang berikutnya ini adalah Pasal Ini Faslun Nah ini Faslun Fasal Pasal apa Ajma'al ulama Ulama telah Ijma' Itulah sepakat Ala Kepada Jawazi Bolehnya Adzikri Zikir Bilkolbi Dengan hati Wallisan Dan mulut Lilmuhdith Bagi orang yang Hadas Jadi kalau kita Tidak punya Wudhu Dalam keadaan Tidak berwudhu Atau belum berwudhu Lalu kita berzikir Boleh enggak Baca Subhanallah Subhanallah Baca Al-Quran Boleh enggak Boleh Ulama sudah Ulama sudah sepakat Jadi ini Ajma'al ulama U'ala jawazi Zikri Bilkolbi Wallisani Lilmuhdithi Walljunubi Wallhaidi Wallufasa Ulama telah sepakat Boleh Seseorang Berzikir Dengan hati Dan lisan Seseorang Yang dalam keadaan Batal Wudhunya Atau orang Yang dalam keadaan Junub Atau orang Yang dalam keadaan Haid Atau orang Yang dalam keadaan Nifas Wadhalika Dan itu Fit tasbih Dalam Zikir Yang berupa Tasbih Subhanallah Ucapan tasbih Atau tahlil Wad tahlil Dan ucapan La ilaha ilallah Wad tahmid Atau ucapan Alhamdulillah Wad takbir Dan ucapan Takbir Wad salati Ala rasulillah Dan selawat Berselawat Kepada Rasulullah Sallallahu Wad doa Dan berdoa Wad ghoiri Dhalika Dan selain itu Jadi berdoa Dalam keadaan Tidak berbutuh Tidak apa-apa Boleh Sama dengan Berdikir juga begitu Walakin Akan tetapi Kiroat Al-Qur'ani Membaca Al-Qur'an Haramun Haram Al-Junubi Bagi orang Yang junub Walhaidi Dan orang Yang haid Wanufasai Dan orang Yang nifas Sawaun Sama saja Koroak Kolilan Dia membaca Al-Qur'annya Cuma sedikit saja Al-Qur'an Untuk bacanya Banyak Hatta Sampai Bakto Ayatin Hanya membaca Sebagian saja Dari satu ayat Haram Tadi Orang junub Orang haid Orang nifas Wayajuju Dan ulama Sepakat Membolehkan Lahum Bagi mereka Tadi Yang junub Yang haid Yang nifas Ijro'ul Al-Qur'an Alal Kolbi Menghafal Atau membaca Al-Qur'an Tetapi Al-Qur'an Al-Qur'an Dengan hati Dibaca Dalam hati Aja Min Ho'iri Lafzin Dengan Tanpa Melafalkan Wa Kadalika Dan demikian Juga An-Nawaru Melihat Fil Mushaf Kedalam Mushaf Jadi Boleh Melihat Mushaf Terus Menghafal Menghafalkan Tapi dalam hati Kalau lagi haid Melihat Loh Pak Enggak memegang Nanti kalau Kena Mashaf Shafi'i Memegang Quran Kalau enggak Wudhu Enggak boleh Mashaf Shafi'i Kalau Mashaf Hambali Enggak Masih Lebih Lunak Orang Enggak punya Wudhu Mushaf Enggak apa-apa Tapi kalau Mashaf Shafi'i Enggak boleh Wudhu dulu Baru baca Pegang Mushaf Wa imro Ruhu Dan meneruskannya Alal Kolbi Jadi melihat Mushaf Membaca Dalam hati Dan terus Menghafal Dalam hati Aja Itu boleh Lalu selanjutnya Selanjutnya Hari Ahad Yang akan datang Insya Allah Sekiranya sampai Sini aja dulu Apa yang saya Sampaikan dari Awal sampai Akhir ini Saya kembalikan Kepada Allah Dengan permohonan Kiranya Allah Berkenan membukakan Hati kita semuanya Yang masih tertutup Yang masih sulit Dikasih tahu Diberitahu Dinasihati Semoga Allah Bukakan hati mereka Semoga Allah Beri pada kita semua Petunjuknya Dalam hidup ini Selalu dalam Keadaan Di atas jalan yang lurus Semoga Allah Beri pada kita semua Istiqomah Serta Dan beri pada kita semua Rezeki yang luas Dan halal Pekerjaan yang barokah Dan hasil yang barokah Anak-anak Dan istri-istri Atau suami-suami Yang soleh Dan soleh Cucu-cucu Yang soleh Dan soleh Memberi pada kita Semuanya Orang-orang Yang mati Dalam keadaan Husnul khatimah Amin Ya Rabbil Alamin Wa akulu Kau lihada Astaghfirullahaladzim Allahumma Taqabbal minna Innaka anta Sami'ul alim Wa tub'alaina Innaka anta Tawabur Rahim Wa sallallahu Ala Muhammadin Wa ala Ali Muhammad Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi